selamat menikmati 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 selanjutnya analin buah dengan tema dengan model kanan selanjutnya adalah dengan model jika mainan hijau pengantin belitung modifikasi soket simpon dengan model reski kintani makina alpati dengan pengantin belitung modifikasi dengan model pradela selanjutnya harpin bakpikang lisa mega bintang 2023 akan menyampaikan bill in kebang sentron indonesia kami silahkan menempati tempat sedara sedara senang sekali saya bersama dengan Ceksonia bisa hadir disini turut meramaikan belitung Chinese International Festival 2024 dan tau gak sih Ceksonia bahwa penyelenggaraan belitung Chinese International Festival ini bentuk perwujudan dari sikap masyarakat Tionghoa yang sangat mencintai dan menghormati lelupur melalui sembahyang kubur infonya lagi juga ada sekitar 14 ribu penduduk Tionghoa belitung yang datang untuk sembahyang kubur loh Cek wah keren banget ya apalagi kegiatan BCIH ini didukung oleh kantor perwujudan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bank Kabitu ayo doang teman-teman kita kembangkan untuk BCIH dan juga Bank Indonesia masa sih Cek Bank Indonesia kan merupakan bank sentral yang tugasnya itu adalah mencapai dan menjaga kestabilan melalui rupiah terus apa hubungannya dengan tugas bank sentral nah ini sebenarnya Bank Indonesia juga memilih konser untuk meningkatkan pariwisata yang ada di Blitung khususnya di Pulau Blitung dan juga meningkatkan literasi masyarakat untuk cinta dan juga bangga dan paham rupiah dan tentu saja tidak lupa untuk menggunakan kris sebagai bentuk apresiasi kita untuk rupiah iya bener banget Cek Sonia dan kita juga sebagai masyarakat Indonesia ini harus paham juga loh Cek bahwa untuk mencintai rupiah dengan cara mengenal karakteristik dan juga desain daripada rupiah itu sendiri sesuai dengan tagline ya Bank Indonesia dengan cara tiga deh dilihat dirabah ditrawah pastinya semuanya udah tau dong ya dan udah gak asing lagi dengan tagline Bank Indonesia itu setelah itu juga kita harus merawat rupiah dengan 5C pada tau gak nih masyarakat belitung sepertinya pada gak tau dunia C ya kita kasih tau aja dikasih tau biar mereka lebih mengenal apa sih 5C itu oke 5C itu adalah jangan dilipat ayolah siapa yang masih ngelipat uangnya kadang-kadang aku masih si jujur tapi setelah ini berarti kita bisa tau kalau ternyata melipat itu lebih baik jangan ya karena sayang kita sayang sama uangnya kita harus kinta dan bangga dengan rupiah harus diminimalisir ya C ya oke kemudian juga jangan diremas jangan diremas ya C ya kemudian juga jangan dibasahi jangan di step dan juga jangan dicoret apalagi dicoretnya bukanya ya biasanya abis dari acara ini mungkin ibu-ibu yang kalau ke pasar setiap kali mau ngelipat duit jangan lupa ya ah jangan deh saya harus cinta ini rupiah kita ya kan dan juga jangan lupa bangga terhadap rupiah sebagai identitas dan simbol negara kita jangan sampai kita kehilangan wilayah Indonesia kita ini karena tidak menggunakan rupiah dalam bertransaksi selain itu kita juga harus paham rupiah dengan cara bertransaksi berbelanja dan berhemat itu penting banget loh untuk mendukung bank Indonesia dalam menjaga kestabilan inflasi benar juga ya C Sonia tapi perwujudan paham rupiah tidak hanya dengan bertransaksi secara tunai loh C jadi tau gak sih kalau kita juga bisa bertransaksi secara non-tunai yaitu dengan keris keris apa-apa nih keris bacanya gimana sih karena mungkin masyarakat belitungnya juga masih baru-baru mengenal keris kan keris keris berarti kayak perdanggung oh bukan tapi sebenernya udah banyak kok yang pake keris di belitung ini oh gitu coba kita tanya sih masyarakat di belitung coba yang tunjuk tangan dong kalau yang udah pernah pake keris wah 500 juta jiwa waduh oke bukan keris atau kuris apalagi kiris atau apapun gitu ya kan kita masih banyak yang mungkin bilangnya kuris saya juga kadang masih keliru tapi keris yang benar untuk membacanya itu loh kalau kita mau bayar tinggal scan kode QR menggunakan aplikasi mobile banking dan dompet elektronik jadi transaksinya lebih cemu-muah cepat mudah murah aman dan handa mantap kayaknya tadi tuh aku sempat liat ya ada boot pries souvenir untuk bank indonesia yang disediakan oleh bank indonesia kalau gak salah di sebelah situ dimana ce itu udah gede banget kayaknya ya waduh yang warna putih itu ce nanti untuk masyarakat indonesia jangan lupa juga untuk mencoba karena kita bisa mengambil souvenir hanya dengan scan pries satu rupiah aja bener gak sih betul banget ce sonia jadi agar pengunjung dari malam puncak liatum chinese international festival 2024 ini bisa merasakan experience here is aduh betul kan kris experience ini bisa langsung ke boot yang ada di sebelah kiri kita ya sebelah kiri panggung dan ini bisa mendapatkan souvenir dengan hanya scan kris satu rupiah saja wah menarik banget ya berarti abis ini kita langsung nyobain dong scan kris satu rupiah terus kita bisa dapat souvenir dari bank indonesia nah pengunjung disini juga kita ajak untuk mencoba menggunakan kris menggunakan kris hanya dengan sekali scan dan satu rupiah aja oke abis ini aku semua kesana aja ya setuju banget setuju banget nanti kita coba ya kita penasaran juga nih souvenirnya apa ya kira-kira oke nah biar merasakan sensasi mudanya berkansaksi digital oke karena krisnya satu menangnya banyak selamat malam selamat malam terima kasih semuanya yang sudah hadir juga disini senang sekali kita bisa pulang kampung iya iya kan senang banget dan bangga bisa menjadi bagian dari masyarakat dan bangga mengikuti acara ini semuanya iya baik terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati B-06 Berdian Prayuda Selamat kepada Amoy B-09 Sinis Sainis J.P. Salim Ya kami ucapkan selamat ya Kepada Bujangko Amoy Laska Rupiah Ya ini dia kita semakin mendekati Ya yang sudah ke depan ini adalah Tiga pasang finalis Yang sudah melalui tahapan Sampai dengan Q&A ya Question and Answer Kita mulai dengan umumkan Runner Up 2 Bujangko Dengan nomor B-09 Valentinus Y.N.Sadew Silahkan maju Untuk Runner Up 2 Bujangko Untuk Runner Up 2 Amoy Dengan nomor A-02 Viola Desvita Dengan nilai 810 Sedangkan untuk Bujangko Valentinus Mendapatkan nilai 718 Ya silahkan ke samping Kanan Kita panggilkan Kepada C. Sonia Virginia Citra Dan juga Vinilia Wang Rio Untuk maju ke depan Pemenang Bujangko Amoy Bujangko Amoy Belitong 2024 Akan dipilih ya Dipilih maksudnya Ditepuk ya Nanti siapapun yang ditepuk oleh Kedua Kedua Miss Kedua Miss Adalah Pemenangnya Kita tunggu Kita hitung Mundur ya Sudah siap? Boleh lightingnya Sebentar Pelan-pelan C Kita hitung Mundur C ya Dari 5 Oke sudah siap? Sebentar Silahkan berdoa Kita hitung Mundur dari 5 ya Sama-sama 5 4 3 2 1 Inilah momen Paling terdeskan ya Baik Pujangko 2024 Lunardio Anggoro Dengan nilai 940 Silahkan maju Lunardio Dan Amoy Amoy Belitong 2024 Jatuh kepada Grace Jatuh ke depan Silahkan Grace Maju ke depan Dengan nilai 890 Dengan demikian Runner Up 1 Mujato Diraih oleh Sofabri Purnomo Dengan nilai 804 Dan Runner Up 1 Amoy Belitong 2024 Diraih oleh Jillian Fans Lena Dengan nilai 877 7 Kepada C Sonia Dan Finilia Kita akan dimohon Untuk Berada Di tengah-tengah kita Bisa Kita akan lanjutkan Iya Iya Kita akan lanjutkan Dengan Sasing moment Untuk Bujangko Amoy Living Influencer Kita akan Pemberian hadiah Yang akan diberikan Oleh Bapak Iwan Setiawan Area N Pangkal Pina Untuk Bapak Iwan Setiawan Dipersilakan Maju ke depan Kemudian Untuk sasing moment Bujangko Amoy Laskar Rupiah 2024 Akan disampaikan Dan diberikan oleh Pemberian hadiah Akan